Alhamdulillah 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 Hadis yang ke-83 Rasulullah SAW itu selalu Apabila beliau bangkit untuk sholat Beliau takbir ketika berdiri Takbiratul ikhram Kemudian beliau takbir ketika beliau itu rukuk Ini salah satu pendalilan ulama Memang ini khilaf Tapi ini juga pendapat yang benar Bahwasannya takbir itu bersamaan dengan Amalannya itu Bukan takbir selesai kemudian baru dia rukuk Misalkan, tapi bersamaan Ini yang dirajakan oleh Ibn Qudama Dia bersamaan Summayakul kemudian Mengucapkan Ketika Rasulullah mengangkat Tulang belakang beliau Sulbah Atau tulang rusuk Kalau sulup sih tulang rusuk Tapi jelas semuanya terangkat Minar rukuk dari rukuk Summayakul wahua qaim Kemudian beliau berkata Dalam keadaan berdiri Rabbana walakal hamad Jadi ucapan ini adalah setelah tegak berdiri Summayukabbir hina yahwi Kemudian beliau bertakbir Ketika beliau turun Hawiyah yahwi Yaitu Jatuh Maksudnya ya turun Kalau hawat Hawiyah yahwah Hawiyah yahwah itu adalah cinta Kalau hawat yahwi Maka dia itu adalah turun Al-Muhim Dia yaknya harus dikasrah Kalau yaknya tidak dikasrah Yahwah berarti apa? Mencintai Summayukabbiru hinayar fa'uraksah Kemudian beliau bertakbir Ketika mengangkat kepala Mengangkat kepala Dari sujud itu Summayukabbiru hinayasjud Kemudian beliau bertakbir Ketika sujud Summayukabbiru hinayar fa'uraksah Kemudian beliau bertakbir Ketika mengangkat kepala Ini masalah ucapan takbir Bukan masalah angkat tangan Angkat tangan sudah lewat Tapi lapat takbir Summayukab alu zhalika fi sholatihi kulliha Kemudian beliau melakukan itu Di sholat beliau semuanya Hatta yakokdiyaha Sampai beliau menyelesaikan sholatnya Wayukabbiru hinayaku mumina sindain Ba'dala jurus Dan beliau juga bertakbir Ketika bangkit dari dua rekaat itu Setelah duduk Di akhir hadirnya Abu Hurara mengatakan Wallahi anala asbah hukum Sholatan bi Rasulullah S.A.W Aku adalah orang yang paling mirip sholatnya Dengan Rasulullah S.A.W Ini disebutkan Abu Hurairah Ketika beliau jadi Amir di Madinah Jadi gubernur di Madinah Beliau melihat bahwasannya sunnah ini Dimatikan oleh Bani Umayyah Bani Umayyah mengfatwakan Tidak takbir Maka kebanyakan para imam disitu Imam-imam sholat mereka tidak takbir Maka ketika Abu Hurairah jadi Gubernur sebelum tahun 50 Hijriyah itu Maka beliau mencontohkan Bagaimana cara sholat yang benar Maka disebutkan disini Selalu beliau takbir Menunjukkan apa Para tabi'in melihat Bahwasannya beliau melakukan perkara Yang tidak dilakukan oleh Kebanyakan Kebanyakan apa Umarok dan para imamnya disitu Tidak bertakbir Maka Abu Hurairah mengeraskan takbir Terakhir mengatakan Inilah yang aku lihat Dan aku yang paling mirip dengan Sholatnya Rasulullah Kemudian kita Langsung tambah satu lagi Al-Hadisur Rabi' waszamanun Hadis yang ke-84 An-Mutarif ibn Abdillah ibn Syikhir Dari Mutarif ibn Abdillah ibn Syikhir Tol Solaitu ana wa Imran ibn Husayn Khalfa Ali ibn Abi Talib Radiyallahu anhu Imran ibn Husayn Radiyallahu anhumah Ayahnya juga sahabi Saya dan Imran ibn Husayn Mutarif ini Tabi'i Ayahnya Abdullah ibn Syikhir Sahabi punya hadis Sholat dengan Imran ibn Husayn Di belakang Ali ibn Abi Talib Radiyallahu an Fakana idha sajadah kabar Beliau selalu kalau sujud Beliau bertakbir Wa idha rofa'a roksahu kabar Kalau mengangkat kepala Beliau juga bertakbir Wa idha nahadwa minarok ajain kabar Kalau beliau bangkit dari dua rekaat Beliau bertakbir Falamma qodos sholat Manakala beliau menyelesaikan sholat Akhada biyadai Biyadai Imrana Akhada biyadai ya Imralu benuh Husayn Imran bin Husayn memegang kedua tanganku Fakal kemudian beliau mengatakan Padzakarani hada sholata Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Orang ini yaitu Ali ibn Abi Talib Telah mengingatkan saya tentang Sholat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kenapa sampai mengingatkan Sholat Rasulullah Bukankah sehari-hari juga beliau melihat itu Kata Syekhul Islam ibn Taymiyah Ini menunjukkan di dalam Majibur Ufatawa Memang waktu itu sunnah tersebut Sempat dimatikan oleh sebagian Umarok Sehingga sebagian sahabat Mendapati sholat-sholat para sahabat Eh apa Sholat-sholat yang dilakukan di zaman itu Tidak seperti sholatnya Nabi Maka begitu Ali ibn Abi Talib Ini bagaimana berarti ya Memang karena Syekhul Islam Waktu itu membahas masalah apa Masalah Bani Umayyah Tapi boleh jadi Di sebagian tempat memang apa Sebelum Bani Umayyah pemimpin tentunya Maka sunnah itu tidak diketahui oleh orang-orang di wilayah itu Nah ketika Ali datang Walaupun tidak Ini tidak terang-terangan mengatakan Ali sebagai Amin Umuminin Tapi Al-Muhim ketika Ali datang disitu dan sholat Maka langsung Imran ibn Usain ingat Sholatnya Nabi Tidak seperti sholat para imam-imam yang Beliau dapat di wilayah situ Awkal sholabina Sholata Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Atau Imran mengatakan Sungguh Ali ibn Abi Talib ini Telah mengimami kami dengan Cara sholatnya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallahu alaihi wasallahu alaihi wasallam Sampai jumpa